Pengelola sertifikasi di bidang PAI dan juga operator siada. Maka kumpul kesempatan ini tadi ada pertanyaan masih terasa yang ingin menjelaskan tentang alur bagaimana proses peremputan peserta PPG. Bapak-Ibu yang kami hormati, memang kalau kita pas akan ada PPG, dunia persilatan pasti rame. Tidak hanya di guru PHI, pasti di sekitar Bapak-Ibu sekalian, karena Bapak-Ibu berada di lingkungan dinas, saat ini juga sedang proses peremputan PPG yang sudah mulai, di madrasa sudah pasti akan rame. Kalau di dinas Bapak-Ibu, itu kan kalau mereka sudah lulus bukaki, maka dia akan langsung ikut PPG. Memang di kami berkeinginan seperti itu, Bapak-Ibu sekalian. Kami ingin setiap akan ada PPG, kita harus lakukan proses, karena melakukan untuk peremputan peserta PPG sesuai dengan peremputan harus lulus uji kompetensi. Kalau di dinas adalah UG, di kita adalah pre-ses. Tapi karena maaf, ketersediaan Anda di kementerian yang memang masih banyak mencukupi, maka semua dilakukan proses, Bapak-Ibu. Semua dilakukan proses untuk penentuan peserta PPG. Terus Bapak-Ibu pasti tanya, sopoh sih peserta PPG. Perlu Bapak-Ibu paham, di bagwa mereka harus lulus pre-test. Itu kunci. Tolong informasikan ke kami, kalau tidak, kalau ada guru yang belum pre-test ikut PPG, pasti akan kami usulkan dibatalkan. Kalau ada. Tapi kalau ada kemarin yang lulus PPG, apa, pre-test 2022 PPG, memang itu, mohon maaf Bapak-Ibu, penentuan peserta PPG ada di krena, tiga krena. Yang pertama adalah, mereka harus lulus pre-test. Yang kedua, mohon maaf Bapak-Ibu sekalian, pada kesempatan ini, saya ingatkan tolong, data disiaga, Bapak-Ibu berikan data kami yang sebenarnya. Karena proses semua perekrutan itu, berbasis pada sistem disiaga. Apakah itu ada pengalaman yang bermasalah banyak Bapak-Ibu? Tidak usah jauh-jauh kemarin Bapak-Ibu, kami harus mematalkan peserta, karena dia itu sebenarnya, dia itu belum ber-TNT minimal dua tahun. Maka, harus kami batalkan, untuk mencuti peserta PPG. Walaupun dia kirinya baik, pre-test, dia ringgeng atas. Setelah itu, dia menyampaikan surat ke direktoran, dia itu sudah melakukan pemuiangkan sebelum tahun 2010, dengan bukti yang diberikan. maka karena itu, pada kesempatan ini, tolong Bapak-Ibu berikan data kami disiaga sesuai data yang sebenarnya. yang ketiga adalah umur, proses perengkutan peserta PPG. Maka pada kesempatan ini ya, Bapak-Ibu mohon bagi yang sudah PPG di page 2, untuk bisa lulus, kami harapkan, nanti yang page 3, kita berharap, semua teman-teman di Banyu Mas ini, bisa ikut untuk tahapan di page 3. Begitu, mohon, nanti di lain waktu, kita bisa sering banyak tentang, sertifikasi dan lainnya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi.